ini jepang banget, ini soalnya salah ini tidak sesuai undang-undang menteri pendidikan ambon yang malah pusing aku masih mau temenan sama dia mending kerja disini minasa, konnijiwa mendingan oke guys, kita kedatangan tamu yang super spesial ini kan kalian yang datang ke kantor oh iya bener oh iya bener oke, mas Kaisang gimana mas kabarnya mas? kabarnya gimana? baik kalau aku tidak baik, aku tidak disini kalau aku sakit atau covid, tidak mungkin sekarang fokusnya ngapain mas, akhir-akhir ini cari duit lah cari duit lah ngapain lagi cari cuan, mau dalam bentuk apapun ya kita lakukan lah, yang penting bertanggung jawab dan hal-hal oke mas, aku pikir nakok ya mas gimana asal jadi anak presiden ya sama aja, kita juga sama kayak anak-anak yang lain juga, emang kalau jadi anak presiden terus apa? kaki kita tambah satu lagi tidak, itu satu kan juga tidak yang bikin beda adalah ada pas pampres oh pas pampres? berarti kalau mas Kaisang kemana orang? ya ada, itu disini juga ada tapi mas gede loh, ngapain? bukan masalah ini ya, namanya orang kalau ditembak juga mati itu, itulah masalahnya oke oke tapi kalau misalnya pas pampres kan 4 orang ya? ya 4, eh 3 yang awal 3 tapi kalau ditembak dari sini yuk tetep kenal yaudah lah itu berarti takdir kalau nggak mati ya mati ya gitu tapi maksudnya sebelum Pak Jokowi jadi presiden sama setelah, ada perubahan nggak di apa? di kehidupan Mas Kaisang? ya kehidupannya itu ada yang ngikutin sama sebelumnya nggak ada yang ngikutin gitu aja itu doang? ya cuma itu setelah itu sama kita juga masih makan nasi itu nggak mungkin ketika jadi presiden kita makanan yang lain kan juga nggak kalau dari segi pressure? pressure nggak juga biasa aja sih kan nggak gini yang jadi presiden kan siapa? oh iya pressure-nya di pelihonya kan? apa kan? kalau saya mah santai-santai aja tapi kan meskipun Pak ya karena tapi kan keluarga juga pasti disorot gitu kan? iya iya keluarga disorot tapi kan yaudah kita biasa aja orang mau ngomong apa yaudah selama mereka juga misalkan kita biasanya juga banyak yang ini lah banyak yang keluarga juga di apa ada yang jelek-jelek juga lah tapi ya buat apa gitu karena mereka juga nggak ngasih makan ke aku juga yaudah kecuali mereka ngasih makan aku nah itu aku lagi bingung wah berarti mas Esang ini saat-saat nggak peduli ya sama yang seperti itu? iya bodoh-bodoh amat aja soalnya kalau kita ngurusin gitu kebanyakan malah jadi nggak nyari duit nanti iya malah nggak mau ngasihkan duit ya? iya nggak kaya-kaya aku cuman landed berarti ya? oh iya loh tapi kan sekarang Mas Gibran kan ini kan? jadi wali kota di Solo kakak Ipar jadi wali kota di Medan bakal ya? bakal apa? bakal terjun ke politik ya? kalau terjun insya Allah nggak cuma kalau tertarik iya tertarik iya cuma nggak nggak pengen sebenarnya nggak nggak mau masuk gitu nggak mau oke jadi hari ini kita mau tes seberapa jago Mas Kaisang nggak nggak jago kerja matematika nah aku nih ya aku dulu tuh waktu SMP itu aku ada guru les namanya Pak Martianto jadi kalau dia lihat ini kayaknya dia bakal ini kayak sedih nyana kok jadi gogok sekarang dulu saya ajarin gimana tapi suka sama suka? apa? sama ini? nggak suka sama matematika? nggak suka matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris semuanya nggak suka tapi SMA di Singapura? SMA udah di Singapura kuliah? kuliah di Singapura jurusan? marketing oh marketing makanya ngindarin angka-angka tidak bisa kalau sama aku ya? iya iya oke disini sudah ada tab buat nulis-nulis tapi ini soalnya gampang kok nggak perlu mikir-mikir bener ya ini aku perak-perak kayak agak nulis gitu ya terlihatan ini ini kan di-record nih jadi kelihatan orang ngeliat aku nulis apa gitu kan oke nomor 1 20 bagi setengah berapa? apa? 20 bagi setengah 10 eh bagi setengah ya berarti 40 wah gue itu masih tepungin tangan gitu oh iya aku boleh tulis dulu nggak gini? nggak soalnya banyak orang nggak sadar salahnya dimana 20 bagi setengah jawabnya 10 kan? oh iya kan dibagi kan biar kelihatan pintar gitu 20 bagi setengah sama dengan 20 dikali 2 40 yeay oh iya ngapin loh tulisannya oh iya loh masa sih? ngapin tulisannya oh iya tulisanmu baik sih ngelek pakai warna ini ya mas? oke oke next nomor 2 ini logika ya mas? apa? jadi ada 5 sapi ngabisin 5 lapangan rumput ada 5 sapi 5 sapi ngabisin 5 lapangan rumput 5 lapangan rumput oke dalam 5 hari 5 hari oke nah kalau 3 sapi 3 lapangan rumput berapa hari? eh 3 rumput ya? iya waduh nulisnya banyak banget ini berapa hari? 3 sapi 3 rumput 3 sapi ini kan orang biasanya wah 3 biasanya kan gitu kan ini kan aku agak agak pinter sedikit agak pinter sedikit tapi mumet juga nih ya Allah ya harusnya 3 sih tapi enggak sih enggak segampang gitu enggak segampang gitu ini enggak ada contekannya ya ini kan cuma tulisannya sapi kenapa bisa dapetnya sampai gini ya ini supaya aku inget soalnya ini jajanan soalnya salah ini enggak enggak tidak sesuai undang-undang hahaha undang-undang ini UU ITL disini kenal hahaha oke apa ini? 5 sapi ngabisin 5 lapangan rumput dalam 5 hari berarti kan kalau 1 sapi 1 rumput 1 hari kan? maksok ayo hah? maksok maksudnya? gimana? nah 1 sapi 1 rumput berapa hari? oh iya juga ya tetap 5 hari hahaha kenapa? kenapa tuh? hah? ya kan kalau 1 sapi kan mau gimana 5 sapi 5 rumput 5 hari kan? ya pada 5 juga ya bodoh sekali sih iya bener-bener bener-bener jadi 1 sapi 1 rumput jadi kan 5 sapi 5 rumput nih anggap aja 1 sapi 1 rumput kan? iya iya kan? 5 hari tetap kan? tetap 5 hari jadi 3 sapi 3 rumput agak bisa lah kita kasih jempol dulu hahaha biar keliatan pinter hahaha oke berikutnya deret ya deret apa deret itu apa? deret itu gini jadi ada kayak sekuens oh 10, 7, 12, 9 dua berikutnya apa mas? oh ini kok emang oh lah ini saham anggap ini naik turun saham gitu mas enggak lah mana ada kayak gini oh oh 14, 11 oh oke hahaha bu anter deh iya gak sih? iya iya 5, 7, 9 iya 5, 7, 9 sama 10, 12 kan iya aku bayar hahaha menteri pendidikan hahaha oke ini gampang nih ya 25 x 25 berapa? 65 waduh 55 x 55 hah? 55 x 55 waduh nah hitung hahaha tadi aku pikirnya gak tau ini hahaha itu apa? itu tau-tau 50 x 50 berarti kan udah 2.500 tuh sendiri ini 5 ini masih 1 berarti ya 25 x 25 bener gak? salah dong mas enggak ya? enggak ya? enggak boleh pakai kalkulator ya? jangan kalau 5 oh kalau kali biasa bisa gak? hah? enggak apa? ya kan pakai ini kan ini kelihatan ini banget apa? kelihatan kayak gak pintar gitu hahaha ini mau nunjukkan wah pintar ya oh gitu ya itu aja oh gitu ya kalau mau yang kayak gini tadi berarti kan tinggal ini kan ini kan 50 plus 5 ya kan? dikali 50 plus 5 ya itu masih inget gak? ini kan? 50 kuadrat gitu ini ini 5 x 50 ini 5 x 50 ini ini 5 kuadrat enggak dihitung oh ini yang 2 AB itu iya 2 AB jadinya? aduh anda ini ngerebetin aku udah stress sama siapa pula aku kalah terus suruh ngitung mama hannah refreshing mas enggak ini enggak ada refreshingnya sama sekali ini sih ini 5 kuadrat itu berapa ya? 25 ya? 25 3025 3025 3025 oke gantar yang ditengah mas ini orang udah ini gimana? oh nyupit seharusnya oh ke atas lagi keren juga ya samsung iya hp nya flip bagus oke oke next berapa sudut yang dibentuk oleh jam 5? apa? jam 5 sudut yang dibentuk sampai jam 5 gini kan? berapa sudutnya? 120 enggak iya dong ini kan 90 nih kalau jam 3 oh eh eh 90 ini oh iya 180 ya masa 150 150 150 dari mana? jadi setiap ini 30 sebenarnya oh iya juga oh iya benar kan 90 kalau jam 3 90 jam 6 190 kan? berarti setiap ini kan berarti kan di bagi 6 ya 180 bagi 6 30 ya 30 kali 5 150 ya oh iya jangan jangan aku udah aku udah stress kerjaan sehari-hari tambahin matematika ini menyenang kan mas? enggak 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 seorang maafkan guru les maafkan saya oke kalau persegi itu kan 4 sisi segi 3 3 kalau lingkaran berapa sisi? lingkaran? 1 1 oke bener enggak aku tahu YouTube oh iya ada orang saya ngomong berapa lima ya ini soal gue ya iya 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 apa apa oh masih ingat tapi enggak lihat YouTube aku lihat di foto portalnya di Twitter oh iya oke ini gak usah tulis ya langsung dipikir aja mas oke ini harus cepat dijawab ya oke misalkan umur Pak Jokowi 40 umur Kaisang setengahnya iya waktu Pak Jokowi umur 60 umur Kaisang berapa? hehehe hehehe jangan mau jangan mau aku 30 hehehe hehehe aku aku pekok deh tau tak mikir bakal kejebak itu itu pertanyaan-pertanyaan standar saya sudah tahu hehehe jua gue oke oke ini logika ya siapakah ipar dari satu-satunya saudara papamu siapakah ipar dari satu-satunya saudara papamu ini aku langsung ngumpet ya siapakah ipar dari satu-satunya saudara papamu om ya berarti enggak sih ipar dari satu-satunya saudara papamu ini kan berarti kan ini ini kan ini kan ini kan bapak nih Pak Jokowi ini ini bapakku nih bulet ini bapakku bulet punya ipar ipar dari satu-satunya saudara papamu iparnya saudara papamu ipar ah bonah malah malah pusing aku hehehe coba pelan 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 ipar dari ipar ya misalnya Pak Jokowi punya adik Pak Jokowi itu punya punya tiga adik oh iya tapi cuma satu adiknya iya kan punya ini adiknya adiknya satu terus dia punya ipar itu siapa? iya om dong om kok enggak tante kok enggak ini dong iya dong enggak dong iya dong enggak dong sekarang aku bisa debat ini iya dong enggak dong ini misalnya ini bapakku nih oke bapakku punya adik kan iya bapakku punya adik adiknya adik-adiknya bapakku nikah sama seseorang iya ini yang buruk ini terus aku aku yang disini nih aku disini kan berarti aku kesini menyebutnya kalau enggak om tante dong enggak dong enggak dong enggak dong enggak dong terus apa ya? ipar loh oh berarti ini oh jadi ini kan nikah ini nikah terus berarti ini punya ada saudara lagi satu lagi oh enggak gitu enggak gitu enggak dong kan saudara iparnya ini kan jadi terbingung iparnya saudara papamu iparnya saudara papamu yuk ibumu tau mas iya ya berarti ini bukan nyamping sini ini harusnya naik kesini nah iya ini kenapa tadi diarahkan kesini ya? ini kenapa diarahkan kesini ya? ini kenapa diarahkan kesini? ini kenapa diarahkan kesini? ini kesalahan matematika itu lebih kayaknya lebih jago pada tulisan yang ini oke aku mau kasih soal riddle ya mas apa meneru? riddle riddle apa riddle? logik logik jadi ada dua tali ada dua tali dua tali ya dua tali nah itu kalau dibakar dari satu ujung misalnya ada tali kan itu dibakar itu dalam satu jam habis dua talinya? masing-masing satu jam oh masing-masing satu jam oke tapi tali itu tidak konstan jadi bisa cepat bisa lambat tapi tetap satu jam habisnya tetap satu jam oke jadi kalau dibagi dua belum tentu setengah jam oke nah gimana caranya kita mengukur 15 menit menggunakan dua tali itu? kalau di setengah belum tentu ini belum tentu setengah jam karena tidak konstan bisa cepat jadi ini kayak ngomong talinya dipotongnya seberapa gitu? enggak juga terus gimana? dimana caranya mengukur 15 menit menggunakan tali dan api oh tau jadi gini ini kan tali ini nih enggak dibagi dua kan gini dibagi dua ditambahin satu lagi gini terus kalau dibakar? kalau dibakar kan kok sampai di setengah-tengah sini 15 menit? enggak? enggak dong kan enggak konstan mas oh iya juga ya jadi enggak konstan ya nah ini seru ini curang dua tali kalau dibakar dari satu ujung satu jam satu jam jadi clue pertama talinya kalau dibakar dari dua sisi habis dalam setengah jam ya makanya tadi yang yang tak giniin ini bisa juga dong apa? ini kan dua tali dua tali ini sudah ini setengah jam? ini setengah jam kalau dibakar dari dua sisi kan? iya juga tapi kalau membotain pel ya dua-duanya habis dalam setengah jam ini enggak ada yang lebih enggak ngributin hidup ini temen lu kamu ya mau aja terus temenan sama orang kayak gini seru kan kas? seru 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 kalau kalian orang ikan gak kan? ini setengah jam udah dapet nih setengah jam kan? setengah jam gak harus di tengah loh ya pasti setengah jam habis ya pasti setengah jam habis nah tapi kalau kalau cuma satu tali gak bisa dong jadi ada dua tali nah ini karena caranya tuh ini gak usah ngeliat kenapain kalian sama? nge-storyin ngapain? kalau pas aku lagi pinter itu di-storyin bukan pas lagi mikir hahaha nanti di-edit mas nanti di-edit nanti di-edit bohong semua kalau aku liat instagram kalian hahaha nah gimana? eh tak bakar semua pun juga setengah jam semua nah itu berarti apa? ya jangan dibakar semua tuh hmm berarti tali pertama sama tali kedua harus dibedain dong ooooooh beneran gak ngerti cuma kok hahaha cuma biar keliatan pinter aja bola apa lagi? oke jadi jawabannya gini mas yang tadi pertama dibakar dua sisi oke tapi tali kedua sama satu sisi tuh he-heh 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 terus yang tadi pertama setengah jam habis he-heh setengah jam habis tali kedua tinggal setengah jam iya iya nah ketika tinggal sisi ketika tali pertama habis yang tadi kedua itu bakar lagi ujungnya ooooh dibagi-bagi lagi jadi 20 menit ooooh oke ya ngerti ya wapun gak mutu tapi ya oke hahaha gak mutu gak mutu gak mutu jadi ini bakar habis dibakar terus lumung sampe mana terus tinggal dibakar lagi tinggal bakar lagi dua-dua ya gak mutu iya lu masih mau temenan sama dia kemending kerja disini hahaha 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 harus sadar hahaha hahaha dia pengen ngambil ini ngambil talent-talent iya kita sebenernya talent management disini hahaha hahaha saya setia kak oh setia mau dirans hahaha hahaha kita juga kita juga ada koneksi kesana hahaha jerome potin entertainment hahaha oke terima kasih banyak mas kaya sang botoknya gimana seru kan iya diain aja iya wow excited sekali hebat gak matematika asik kan enggak tapi jago tapi jago enggak 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 tapi selama ngerjain senyum kan iya ya enggak nah itu namanya juga depan kamera kalau gak butuh kepalaku hahaha 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 itu kayak aduh kayak balik sekolah jadi saya mengerjain asuk hahaha hahaha gitu sambil batin aja cuma kan gak boleh keluar hahaha hahaha oke terima kasih mas kaya sang salam buat mas gibran sama pak jokowi ya udah enggak mau salam buat ibuku kasihan lu ibuku maksud aku waktu makan malam pak ada salam nanti ibuku iri nanti iya salam buat ibuku iya oke makasih tapi tinggalnya di istana masih di istana pokor oh iya iya lu masih bujangan kok oh gitu bujangan enak gak enak istana ya ada rusak kalau aku main istana boleh gak sih enggak hahaha enggak 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 nanti kasian rusak kasih matematika tapi kalau ngajar teman boleh gak sih ke istana enggak boleh sebelum covid boleh gitu sebelum covid boleh oke tapi pas covid ini dikurangin semua enggak boleh ada orang kegiatan masuk dikurangin gitu padahal lu sering ngajarin teman oh gitu dikurangin kan? tapi bukan enggak boleh kan? bukan enggak boleh dikurangin cuma prosedurnya jadi ada PCR-nya atau apa itu jadi banyak gitu ajak ialah nanti ya enggak hahaha enggak mau nanti aku kanyain pak jokowi pak jokowi enggak mau enggak mau nanti kasih soal 2 kali nih ke pak jokowi enggak mau enggak kasih tau dulu hahaha enggak kasih tau dulu hehehe oke terimakasih wassal ya makasih terimakasih oke jangan suka matematika suka samsung jembatannya mantap ujiwa enggak bisa tau aku enggak bisa hahaha